Intro Sebelum nonton video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya gratis Halo semuanya, kembali lagi dengan saya, Hardy Fasikar Interior Kali ini, saya mau memberikan tips sebelum penggantian jog kulit mobil Anda Ada 5 guys yang Anda harus tahu Yang pertama itu material, kedua material pendukung Yang ketiga sumber daya manusia Yang keempat quality control Yang kelima track record Ada 3 yang Anda harus perhatikan guys Kulit asli, kulit microfiber, kulit sintetis Nah kulit asli terbuat dari hewan-hewan sapi Dan kedua dia mempunyai tekstur yang sangat beda dengan kulit-kulit sintetis atau kulit microfiber Yang ketiga, Anda harus tahu Kalau emang itu betul kulit sapi, Anda coba tes bakar di bagian permukaan atau bagian sudut Nanti itu akan terlihat itu kalau betul kulit sapi, dia tidak akan terbakar Tapi hanya mengeluarkan asap Kulit microfiber terbuat dari teknologi terbaru Dimana kulit microfiber hampir menyerupai kulit asli Maka dari itu, Anda jangan sampai salah memilih antara kulit asli dengan kulit microfiber Karena bagian atas, making lot-nya dan bagian bawah itu hampir sama seperti kulit asli Kulit sintetis guys, itu di bagian atas permukaan sama bagian bawah Itu pasti ada perbedaan guys Maka dari itu dinamakan kulit sintetis, PVC Yang kedua, material pendukung itu ada busa Benang Mesit Busa yang untuk jok mobil itu yang ukurannya Kebalannya 1 cm dan mempunyai ukuran kenyamanan 0,28 cm Untuk bagian benang dia, kalau untuk benang khusus jahit yang hasilnya akan maksimal Itu benangnya halus dan dipegangnya lembut guys Beda dengan benang-benang yang kasar Jadi nanti untuk kalau benang kasar, dipegang kasar, nanti hasilnya akan tidak maksimal Kalau untuk mesin guys, kita harus menggunakan mesin walking foot Jadi tidak bisa menggunakan mesin yang khusus jahit-jahit baju Itu tidak bisa Karena untuk jahit jok mobil yang mendapatkan hasil maksimal Harus didukung dengan mesin jahit yang berkualitas nomor 1 guys Yang ketiga, sumber daya manusia Dimana sumber daya manusia yang mempunyai kualitas Disitulah ada namanya pelatihan 1 tahun sekali guys Nah kalau di member IATS Itu ada 1 tahun yang namanya masterclass Dimana seluruh member seluruh Indonesia Diundang untuk diberikan pelatihan di industri Dan mempunyai inovasi dan mempunyai cara menjahit yang benar guys Yang keempat, quality control Di sebuah karya harus ada tim quality control Dimana sudah terpasang dan harusnya ada tim quality control yang mengecek kembali guys Yang kelima Anda harus tau track record Workshop dimanapun yang anda pilih Anda harus tau dulu guys Sudah berpengalaman kah? Sudah berapa tahun kah dia bermain? Disitu harus ada namanya track record Dimana suatu perusahaan itu pasti ada profile guys Nah sekarang jamannya jaman IT Anda bisa melihat di bagian Facebook atau Instagram atau website Anda bisa lihat track recordnya bagus atau tidak Jangan sampai anda memilih Baru buka kemarin Anda sudah pasang Nanti untuk hasilnya takutnya mengecewakan Nah itu dia guys Tips yang saya berikan untuk anda Jangan sampai salah memilih workshop guys Karena pemasangan gak selama pemakaian guys Anda harus tau betul dulu Apa yang saya berikan tadi Anda betul-betul teliti guys Thank you Tebalannya 1 cm Dan mempunyai ukuran kenyamanan 0,28 cm Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!